Halo Sobat BP Ngegemasin banget kan ula Minions ini? Entah apa yang ada di benak mereka pas momen tadi. Apa ini jadi salah satu kunci buat mental lawan Keok? Soalnya dengan gestur tadi, lawan pastinya bakalan mengira kalau Minions gak serius-serius amat lawan mereka. Atau emang match di lapangan sebelah berjalan begitu seru hingga menarik perhatian Minions? Kalau emang iya, itu kira-kira pertandingan siapa ya? Well, bersama Andin dan bangku penonton, mari kita jawab rasa penasaran kalian. Come on! Kalian yang pada ngikutin perjalanan Minions sebelum menjuara Hello Open 2021 pastinya sering dibuat ngakak oleh tingkat konyol mereka. Kalau ngomongin ketinggilan Kevin, semuanya pasti udah tau dong. Jadi kita skip aja ya bahas ketinggalan mereka, oke? Di tayangan kali ini, kita akan menjawab semua pertanyaan dan rasa penasaran kalian akan apa yang terjadi pada Minions di babak 16 besar hingga quarter final turnamen yang dihalat di Jerman ini. Momen ini secara beruntun terjadi tepat setelah pemain melakukan break menjelang game kedua. Laga Hello Open 2021 dibuka Kevin langsung di babak 16 besar dengan melawan wakil Jepang Hiroki Okamura dan Masayuki Onodera. Karena hanya melawan pasangan peringkat 60 dunia, laga ini tentu tak begitu sulit bagi Kevin Marcus untuk diselesaikan dengan kemenangan. Momen lucunan menggelitik terjadi pas ke game pertama. Kevin Marcus yang lebih dulu memasuki lapangan setelah break malah asik menonton laga yang dihelat di lapangan lain. Saking fokusnya mereka nonton, lawan yang telah siap di sisi lain lapangan pun tak dihiraukan. Kosinya baru sadar setelah lawan memberikan kok. Namun lucunya setelah memungut kok, ia malah kembali menatap ke lapangan lain. Nah, kalian pastinya bertanya-tanya dong, siapa kira-kira yang menarik perhatian Minines di lapangan lain? Jawabannya adalah kembalinya semusuh Bobo Yutan di masa lalu. Siapa lagi kalau bukan legenda-genda putra Denmark yang penuh kontroversi Malthias Bow. Tampaknya baik Kevin dan Marcus, keduanya penasaran bagaimana penampilan kakek Bow setelah pensiun 2020 silam. Sayang banget mereka gak sempat bertemu di lapangan karena pemain 41 tahun ini langsung kalah di babak pembuka. Oh iya, Sobat BP. Nyatanya aksi Salfok Minines ini gak hanya terjadi di babak 16 besar tadi. Melawan wakil Belanda Ruben Gilly dan Thies van der Leck di quarter final pasangan peringkat satu dunia ini lagi-lagi nontonin laga di lapangan lain sebelum game kedua dimulai. Namun bukan kakek Bow lagi ya yang menarik perhatian Kevin Marcus. Melainkan aksi junior-juniornya yang berjuang untuk maju ke semifinal. Nah, gimana Sobat BP? Udah terjawab rasa penasarannya. Emangnya pasangan yang satu ini terkenal banget sama tingkah konyolnya di lapangan? Hu hu hu. Terima kasih.